ya oke om kita kembali lagi dan kali ini kita akan melihat salah satu keris yang sangat-sangat luar biasa sangat-sangat antik punya om daniel ya om ya oke om dan ini sudah dibungkus dan kita akan buka monggo om silahkan dan kita akan melihat dan ini teman-teman ini sangat-sangat istimewa ya wah aduh dari sini masuk lagerang Surakarta Surakarta lagerang Surakarta lagerang Surakarta Oh kayunya cendana ya jadi keris ini masuk dapur Sempono Bungkem Sempono Bungkem Sempono Bungkem kenapa kita bilang Bungkem ya karena di biasa yang udah paham di kembang kacang kembang kacang itu menyatu dengan bandit menyatu dengan bandit dengan pamor sepertinya ini semburmas pamornya semburmas ini luar biasa yang dipilang semburmas yang asli Sempono Bungkem dengan pamornya semburmas asli ini luar biasa ini luar biasa ini kan biasanya kan orang pambornya daripada hilang ini masih full ini masih full ya ini belum diwarang ini kalau udah diwarang ini putih nah Om filosofi dari Sempono Bungkem ini apa sih artinya ini sebenarnya sih Sempono Bungkem ini sesuai dengan dapurnya ya ini kan dapurnya ya nggak terlalu mewah ya sederhana luks 9 luks dengan labang kesempurnaan dan bungkemnya ini kan untuk membungkem dimana ada satu suasana yang berbeda bisa disatukan sama pemegang kris Bungkem ini jadi bisa nurut jadinya bisa nurut nurut dan nggak bisa ada satu perdebatan lagi jadi seperti itu filosofinya jadi biasa dipegang sama banyak pengacara ya pengacara apa khususnya itu lagi dan pemimpin dan pemimpin lah ya yang punya jabatan juga ya kata-katanya itu tuh nggak bisa disanggah benar pemimpin kan nggak mau disanggah betul tapi kan kalau dia nggak punya satu kebibawaan nggak punya ada satu pegangan ya orang bisa aja nyanggah gitu kan berani lah betul tapi dengan adanya kris sepono bungkem ini kan jadi ya mau apapun itu walaupun mau dijawab juga nggak akan bisa terlontar nggak bisa ini jadi di bungkem iya walaupun hati orang itu mau menyerang deh nggak bisa nyerang betul betul itu filosofi dia ini seperti itu filosofi itu ya luar biasa istimewa ya istimewa krisnya juga ini lumayan istimewa ini biasanya kalau sepono bungkem ini dari dari mana nih sepono bungkem tiap era itu keluarin oh tiap era keluarin tapi yang jadi master piece-nya itu yang pertama-tama itu yang pertama di tongra itu master piece-nya jadi kalau ini kan eranya wajajaran mataram majapan ini keluar-keluar era itu yang pertama-tama itu kan eranya kan segalu 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 itu kan memang kejaman set piece-nya yang pertamanya modelnya itu juga udah nggak ada yang bisa tiru dari modelnya kalau kris kan dari zaman ke zaman kan sama seperti ini kan tapi yang segalu itu udah kagak yang bisa tiruannya lagi nah itu jadi teman-teman nah jadi kalian teman-teman yang ingin kris yang ingin meminang kris monggo silahkan di tempatnya om danil karena di tempatnya om danil di tempatnya om danil danil ini adalah memang sudah lama sekali ya memang juga koleksi yang juga jadi memang luar biasa ini jadi artinya om yang punya sempono bungkom ini adalah orang yang pimpinan ya yang punya jabatan mungkin kepala yang nggak punya jawaban pun juga lah istilahnya kalau sampai di tempatan ya iya bukannya itu bisa ini om bener-bener apalagi kepala keluarga gitu ya apalagi kalau orang-orang marketing juga bisa kali om ini ya yang jelas yang apa yang bicara lah ya apa yang ngomong gitu ya yang digunakan yang menghadapi ini ya lebih ini ya betul itu ya teman-teman ya jadi bukan hanya orang atasan aja tapi kalian juga yang bener-bener perlu ya yang berkarir nah boleh monggo silahkan wah luar biasa saya ketahu bawaan mau aduh sama pimpinannya jadi dicoba jangan kalau bisa jangan kalau bawaan itu harus nurut sama atasannya filosofi kasih masukan boleh tapi jangan atasannya suruh nurut bawah pandangan walaupun punya ini ini berarti om ya sangat luar biasa ya pamornya ya udah langka udah langka ya jarang lah yang punya antar tomo ya kan udah jarang ada yang punya dan ini layak layak di koleksi layak di koleksi orang-orang yang pecinta-pecinta atau saraji seperti ini ya udah harus bubuk bubuk dipunyain ya kalau saya kan udah waktunya mungkin keluar saya kan dulu kan punya pg begitu juga gak mau lepas kualitas ada di tempat saya om apa nih lagi nih apa pesan-pesan untuk budaya keris kita atau budaya apa khususnya apa pusaka-pusaka kita di tanah air ini ya kita jangan bosan-bosan jangan bosan-bosan kita memberikan satu edukasi terutama untuk akal acara seperti ini ya kan itu kan nambah wawasan sarankan yang pemula yang udah senior aja juga kan masih banyak yang harus dipelajari lagi yang namanya ilmu kan sampai hayat dikandung badan tapi bukan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina kalau urusan ini harus di Indonesia di Indonesia ya kalau ini ya kalau pusaka kita ya benar-benar benar-benar budaya kita itu walisan daiknya memoyang itu suatu hal yang luhur luhur ya orang bilang uri-uri budaya itu harus kering kita buat silaturahmu betul-betul siap oke om terima kasih banyak om ya nanti mungkin si teman-teman yang lebih detailnya nanti bisa weang om langsung ya gitu ya oke om terima kasih om selamat menikmati selamat menikmati